Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Elsa Drianti dengan NIM 4222012, kelas 3A TRJT. Kali ini saya ingin memaparkan materi tentang Air Interference, Radio Access, dan Core Network. Materi-materi yang ada pada slide saya yaitu generasi 3G, Air Interference, Radio Access, Arsitektur, Core Network, Pengertian, Referensi, dan Penutup. 3G atau generasi ketiga adalah standar yang ditetapkan International Telecommunication Union atau ITU. yang diadopsi dari IMT2000 untuk diterapkan pada jaringan telepon seluler. Istilah ini umumnya mengacu pada perkembangan teknologi telepon nirkabel generasi ketiga. Memiliki kecepatan transmisi mulai dari 384 kbps hingga 2 mbps. 3G memiliki banyak kemampuan transmisi data, kemungkinan panggilan suara, dan video, transmisi file, internet, TV online, melihat video berkualitas tinggi, bermain game, dan banyak lagi. Mengalahkan teknologi sebelumnya yaitu GSM, GPRS, dan ITG. Pengertian UMTS, UMTS adalah Universal Mobile Telecommunication System, menggunakan teknologi WCDMA atau With Band Code Division Multipath Access, untuk mendukung revolusi 3G pada jaringan GSM Global System for Mobile Communication. Teknologi ini memungkinkan user untuk memperoleh kecepatan transmisi data sebesar 2 mbps pada kondisi ideal, sehingga memungkinkan layanan berbasir paket switch dan circuit switch. Kemudian dapat kita lihat ini merupakan gambar arsitektur UMTS, di mana ada BSC. BSC ini merupakan Base Station Controller, peralatan untuk mengontrol BTS. Kemudian ada RNC, RNC ini adalah Radio Network Controller, mengontrol sumber-sumber radio di dalam domain, di mana node B terhubung kepadanya. Kemudian ada MSC, MSC ini Mobile Switching Counter, untuk mentransaksi switching, switching SCS. Kemudian ada SGSN, SGSN ini merupakan Serving GPRS Support Node, untuk mengantar paket, update data pelanggan, registrasi pelanggan paket. Kemudian ada GMSC, GMSN ini merupakan Gateway MSC, untuk menghubungkan MSC ke jaringan eksternal. Kemudian ada GGSN, GGSN ini merupakan Gateway GPRS Support Node, menghubungkan jaringan GPRS ke jaringan paket data standar. Kemudian ada GSTN dan GMSC. Berikut ini merupakan fitur-fitur sistem 3G. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, fitur-fiturnya ada TV online, mengirimkan pesan, menelpon, bermain game online, mentransmisikan data dari PC satu ke PC lainnya, kemudian melakukan telepon dengan video call. Kemudian air interference. Pengertian. Air interference merupakan jalur penghubung antara BTS dan MS. Interface ini menggunakan teknik Time Division Multiple Access atau TDMA, untuk jalur dikirim dan diterima, dan pensinyalan informasi antara MS dan BTS. Interface ini digunakan untuk melayani pertukaran pesan antara BTS dan pengguna melalui frekuensi radio dan menentukan pesan yang tepat untuk pengguna. Layar 1 merupakan bagian dari air interference tugasnya untuk sebagai logical channel. Dapat dilihat pada gambar ini, ada MSC. MSC ini mobile switching seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian TRAU. TRAU ini merupakan transkoda N-Rate Adaption Unit. Untuk unit konversi kecepatan data. Penghubung antara MSC dan TRAU itu A-interference. Interference ini pada arsitektur GSM menghubungkan BSS dan MSC. Kemudian BSC. Untuk menghubungkan TRAU dan BSC itu ada A-sub-interference. A-sub-interference ini diimplementasikan sebagai hubungan 2 Mbps antara TRAU dan BSC yang membawa kanal trafik dan penyusun sinyalan sub-multiplex traffic channel pembawa 4 koneksi. Kemudian BSC ke BTS itu dihubungkan dengan A-bis interference. Abis interference ini diwujudkan juga dalam hubungan 2 Mbps yang digunakan untuk melayani pertukaran pesan yang dimiliki asal dan tujuan yang berbeda antara BTS dan BSC. Kemudian untuk BTS ke MSC dihubungkan melalui UM-interference. UM-interference merupakan jalur perhubungan antara BTS dan MSC. Teknik yang dipakai adalah TDMA. Kemudian air interference dari UMTS dinamakan EU atau User Equipment meliputi pertama itu Mobile Equipment atau ME. Terminal radio yang digunakan untuk berkomunikasi melalukan menggunakan gelombang radio melalui interface UU ke utran. Kedua itu UMTS, Subscribe Identity Module atau USIM. Merupakan smart card yang berisi identitas user menampilkan algoritma identikasi menyimpan kunci inskripsi dan otentikasi yang diperlukan oleh terminal. Interface-interface. Satu itu interface CU, interface teknik antara USIM, smart card, dan ME. Interface ini mengikuti standar format smart card. Kedua itu interface UU. Interface radio WCDMA yaitu interface terbuka yang paling penting dalam UMTS. Ketiga itu interface UU atau interface yang mengkoneksi antara UTRAN ke CN. Kemudian interface RUR, di mana mengatur soft hard offer antara RNC, RNC dengan berbagai manufaktur. Kelima itu interface RUR, menghubungkan antara NOTBI ke RNC. Kemudian radio access, pengertiannya yaitu bagian dari infrastruktur jaringan seluler yang menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan inti atau core network. RNC terdiri dari stasiun dasar atau base station yang mengolah komunikasi nirkabel antara perangkat pengguna dan jaringan inti. RUR bertanggung jawab untuk mengatur transmisi nirkabel, mengolah spektrum frekuensi dan menyediakan akses ke layanan jaringan seluler seperti suara, data, dan pesan. Nah ini merupakan gambar pengiriman RUR itu UMSC ke RNC, dihubungkan melalui interface EU, kemudian ke NOTBI, dihubungkan dengan interface RUR. Kemudian UTRAN, terdiri dari dua elemen yaitu NOTBI atau base station, radio network control atau RNC, beberapa NOTBI dan sebuah RNC membentuk kelompok RNS atau radio network subsystem. NRS ini menghendal semua fungsional radio seperti soft handover, algoritma manajemen sumber daya radio. Core network. Core network berfungsi sebagai switching pada jaringan UMTS, manajemen jaringan, serta sebagai interface antar jaringan UMTS. Dengan jaringan lainnya, bertanggung jawab untuk switching dan routing seluruh panggilan dan koneksi data dari data ke jaringan eksternal. Merupakan transisi seamless dari GPRS ke RIP 3G core network terbagi atas sirkuit switch atau CS network dan paket switch atau PS network. Nah, di sini dapat kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi, di sini dapat kita lihat bahwa MSC, GMSC, SGSN, GGSN terhubung ke HRR. Kemudian terhubung juga ke RNC di bagian utran terus ke node B. Untuk bagian EU, ada USIM dan ME dengan interface CU. Untuk layanan data core network host SMSC serta sebagai modem pool untuk sirkuit switching data, core network ini juga bertanggung jawab untuk autentikasi pelanggan sebelum mengizinkan akses ke jaringan atau akses ke layanan fungsi interworking function atau IWF memungkinkan layanan data sirkuit switching pada jaringan wireless. Ini terdiri dari modem pool dan interface ke jaringan paket data seperti ISP. Sebuah network operation cancer atau NOC mengelola ran dan core. Sebuah operation support system atau OSS adalah elemen dari telekomunikasi yang mendukung operasi infrastruktur sehari-hari OSS termasuk manajemen peralatan jaringan yang memonitor keadaan jaringan. Ini juga mencangkup sistem penagihan yang bertanggung jawab untuk menangkap penggunaan jaringan oleh pelanggan. Call data record atau CDR yang digunakan untuk tagihan pelanggan yang dihasilkan berdasarkan informasi dan diterima dari MSC ke billing system. Nah, di sini merupakan referensi yang saya gunakan pada saat menyusun tugas ini. Referensi ini dapat saya ambil dari jurnal-jurnal maupun link-link yang lain. Kemudian pertanyaan, bagaimana sistem modulasi bekerja dalam air interference? Dalam air interference menggunakan teknik modulasi digital untuk mentransmisikan data perangkat bergerak dan stasiun dasar ke NOT-B. Kemudian, apa peran NOT-B dalam jaringan radio? NOT-B juga dikenal sebagai stasiun dasar. Adalah bagian dari jaringan radio access yang berperan sebagai antarmuka antara perangkat bergerak, misalnya ponsel dan jaringan inti. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.